selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dijadikan satu yang mempunyai arti bangetake yaitu menguatkan artinya, jadi artinya sama saja tetapi menguatkan dari kata yang pertama contohnya bagas waras campur aduk edipeni gagaprakoso kepalu kepentung jadi dua kata tembung loro bagas waras bagas itu sekondisi sehat tapi ditambah waras mana campur campur itu sudah menjelaskan arti tapi untuk menguatkan artinya ditambah kata aduk atau tembung aduk yang nomor loro yaitu yogyasworo a teges tembung loro kang dirangkep dadi siji ngarep tibosworo a singburi tibosworo i dua ini teges lanang lanwatun tadi tembung yogyasworo ini adalah dua tembung atau dua kata yang dijadikan satu yang mempunyai arti atau dengan perubahan yang kata di depan akhirannya a yang di belakang akhirannya i yang punya arti adalah laki-laki dan perempuan tulodo utawi contoh dewa dewi dewa menjelaskan dewa atau dewa laki-laki dewi yaitu dewa perempuan muda mudi yaitu pemuda dan pemudi kalau muda itu berarti remaja laki-laki kalau mudi yaitu remaja perempuan rasekso raseksi rasekso yaitu raksasa laki-laki atau gergasi bahasa upin-upinnya raseksi yaitu raksasa wedok lan sak panunggalane dan sebagainya terus yang nomor telu tembung garbo yaitu tembung lorok yang dirangkep dari siji nanging nganggo nguraing cacaing wondo jadi tembung garba adalah dua kata yang dijadikan satu untuk mengurangi jumlahnya suku kata wondo suku kata contohnya apa? contohnya ya itu rat wagung soko tembung ratu lan agung sing nameloro surendra atau surendro soko tembung suro lan indro lan sak panunggalane tadi dua kata dijadikan satu untuk mengurangi suku kata jadi untuk menyingkat kata tapi artinya sama tidak mengurangi artinya sing nomor papat yaitu tembung pulutan tegesi tembung sing diringkis sing diringkes cacaing wondo supaya luwe satitik nanging tegesi ora owa jadi sing dimaksud tembung pulutan yaitu kata yang diringkas jumlah suku katanya atau lebih tetapi tidak merubah artinya nah sama dengan tadi tapi kalau pelutan ini hanya satu kata saja ini tembung garbo asalnya dua kata contohnya pri contohnya yaitu awor disingkat jadi war terus alon disingkat jadi lon terus lian disingkat jadi lian terus lue disingkat jadi lue lan penunggalan jadi disingkat tapi artinya tetap kayak bahasa indonesia itu untuk disingkat jadi tuk dirimu nah podo artinya walaupun anak huruf sing diilangi sing nomor lima keroto bosok yaitu uga diarani jarwo dosok jarwo dosok itu penjelasan dari sebuah kata keroto tegesi udar utam udari keroto bosok tegesi tetembungan sing udari uto dipirit uto disingkat nanging daging matuk karo ke karapani jadi keroto bosok yaitu kata-kata yang disingkat ya dari bahasa yang panjang kemudian disingkat tetapi mempunyai arti yang sesuai dengan yang diharapkan contohnya ya apa contohnya ya itu desember wong jawol kenapa kok disiput desember sebab gede-gede sumber kenapa wulan desember itu biasanya musim udan sing nomor loro garwo apa itu tegese si garaneng nyowo garwo itu bujo jadi istri itu ada sebutannya garwo sing nomor telu kaji tegese tkt mong siji apa itu ngantepi panembahan marang gusti awo jadi disingkat tetapi sesuai dengan arti atau maksudnya sing nomor enam yaitu ruroboso tegese rusak utawa salah ruroboso tegese boso sing wis rusak utawa luput nangin ien dibenerake jadi soyo salah bisa diarani boso sing salah kaprah maksud apa ruroboso ini adalah bahasa yang salah tetapi kalau dibenarkan malah tambah salah makanya disebut salah kaprah salah kaprah tetapi biasa walaupun salah uang tetap memahami arti contoh apa mangan awan apa bisa mangan sego awan 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 berarti apa awan makan segot apa makan bakso nah tadi gak usah dijelas cukup makan awan ngerti sing nomor menek kelopo kok menek kelopo kan salah bener menek kelopo meskipun ngomong menek kelopo tapi pengertiannya sudah menek kelopo sing nomor telu duduk sumur sumur tadi duduk duduk lemah sumur contoh ini ibu lagi ngulek sambal sambal tadi diulek maksudnya itu ngulek lombok uya terasi tomat nah sambal tadi bahasa yang salah kapra diarani salah tapi selumrah uang boleh ngerti artinya terus ini jenis tembung menurut wujud yang nomor siji yaitu tembung linggo yaitu tembung yang isih butuh yang durung rinaketan imbuan apa-apa kalau dalam bahasa Indonesia tembung linggo yaitu kata dasar kata yang belum punya imbuan apa-apa kata yang asli contohnya wajan tuku sumur turu lansak panunggalan dan sebagainya yang tembung tembung andahan apa tembung andahan tembung 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 atau gabung tembung andahan yaitu tembung atau kata yang sudah berubah dari kata dasarnya kenapa karena sudah mendapatkan imbuan awalan atau dirangkep diulang atau digabung dengan kata yang lain contohnya apa contohnya nulis asali kata dasarnya atau tembung linggo yaitu tulis mulang atau mengajar kata dasarnya atau tembung linggo yaitu mulang nyapu asal dasar atau kata dasarnya atau tembung linggo yaitu sapu terus magawe atau mergawe kata dasarnya agawe oleh tembung merke lan sak pandunggalane terus yang nomor telu tembung rangkep atau reduplikasi reduplikasi itu berarti apa diduplikat atau diulang dobel yaitu tembung yang dirangkep tembung rangkep ini dibagi yang pertama tembung rangkep diwipurwa yaitu pangerangkepe wondok kawitan tembung tembung dipurwa yaitu kata yang dirangkep atau yang didobel adalah suku kata yang pertama contoh ini gegaman asal kata gaman gaman itu senjata atau pisau dan sedienisnya terus bebungan asal kata bunga bunga itu seneng jadi kata bebungan jadi suku kata yang pertama itu diulang yang ketiga tetuku asal kata tuku lansak lansak panunggalan berarti yang diulang adalah kata itu secara utuh tidak dirubah sama sekali sing nomor loro pembagian tekor tembung rangkep duilinggo yaitu duilinggo salin suara salin itu berarti berubah suara berarti vokal berarti diulang kata-kata tapi onok vokale sing diubah contoh meloya melayu terus bengak bengok jadi suku katanya diubah lansak panunggalan sing nomor belu duilinggo semu maksudnya apa duilinggo semu duilinggo semu tembung ini diulang itu justru jadi kata yang benar atau tembung yang benar jadi kalau duilinggo semu ini kalau diulang itu justru malah yang benar tetapi kalau tidak diulang tidak mempunyai arti contoh kupu kupu unde unde undur undur lansak panunggalan terus sing nomor telu pembagian soko tembung rangkep yaitu tembung dui wasono tembung dui wasono yaitu tembung kan merangkep wondo wekasan utowo merangkep wasananing tembung tembung dui sasana yaitu kata yang merangkep atau mengulang suku kata yang terakhir atau akhir kata contoh cekakak guyu cekakak aslin guyu cekak nah akhirnya diulang cekakak cengingis aslin cengis nah diulang jadi cengingis terus cengenges nah ada itu cengengesan aslin cenges diulang jadi cengengeslan sakpanunggalani ini mau awak dewi kita bahas tentang tembung macam-macam tembung lanjinisi tembung saya ini sampai ada yang tidak silakan ditanyakan ada yang kurang paham silakan ditanyakan terus selamat selamat sekaligus kalimatnya katanya satu, kemudian kalimatnya satu yang nomor lorong ngawih contoh plus kalimat soko tembung yuk ya suara katai siji contohnya siji contoh dewa dewi mau apa kalimatnya yang ngalengko dirojo akeporo dewa dewi nah, kayaknya sampai nomor lima, sampai ngawih tulodo, uga ukoro soko tembung ruroboso ngai contoh satu kata satu kalimat dari tembung ruroboso, yaitu tembung sing salakapra maung ya, pak solikin sabun waya iso biasai menek wid kelopo nah, kayaknya lan lioliane matur suon sampai yang marek na tugas lebih cepat alhamdulillah besok wis riyoyo naik iso malam ini sampai terakhir ngumpul na tugas matur suon dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati